Jodoh Raja Wali, Jilip 29 Dalam waktu satu tahun saja, Putri Milana yang sudah berusia 35 tahun itu melahirkan dua orang anak kembar, dua orang anak laki-laki yang sehat dan tampan. Tentu saja mereka merasa bahagia sekali, akan tetapi Putri Milana menjadi repot juga karena tiba-tiba saja dia harus mengurus dua orang anak. Padahal dia adalah seorang Putri Istana yang lebih biasa bermain pedang daripada mengurus anak. Namun, karena Gak Bun Beng yang menjadi suaminya itu penuh kasih sayang kepadanya dan membantunya, maka kedua orang itu mengurus anak-anak mereka dengan baik, dengan keregotong royong. Gak Bun Beng adalah seorang pendekar yang memiliki ilmu kepandayan hebat sekali. Dia memiliki bermacam-macam ilmu silat yang amat tinggi, diantaranya adalah ilmu-ilmu silat dari Siao Lim Pai, ilmu-ilmu Sinkang Slat Im Sinkeng dan Hwe Yang Sinkeng dari Pulau Es Ilmu Silat Sempo Sinkeng Yang Mukjijat, tenaga sakti inti bumi yang didapatnya dari gembong pulau neraka yaitu Butek Siao Jin, dan dia bahkan pernah menerima ilmu mukjijat dari Kuai Lo Jin, yaitu ilmu Lotian Kiam Sud yang sangat sukar ditemukan tandingannya. Akan tetapi putri Milana juga bukan orang sembarangan. Sebagai putri dari pendekar super sakti, tentu saja dia mewarisi ilmu-ilmu yang tinggi dari ayahnya dan ibunya, bahkan dia memiliki kelebihan dari suaminya yang sakti itu dalam hal ilmu perang. Dia mewarisi ilmu perang dari ibunya, bahkan ilmu ini diperdalamnya ketika dia berada di istana, dan ketika terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh dua orang pamannya, yaitu kedua orang pangeran Leong, dia telah memimpin pasukan untuk membasmi pemberontak-pemberontak di perbatasan utara itu. Memiliki ayah dan ibu seperti ini, sudah barang tentu kalau dua orang anak kembar itu semenjak kecil menerima gemblengan dari ayah bundanya sehingga mereka pun tumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa. Selain menggembeleng anak-anak mereka dengan dasar-dasar ilmu silat tinggi, juga pendekar Gabun Beng dan Putri Milana tidak lupa untuk memberi pelajaran bun, sastra, kepada dua orang anak itu agar mereka kelak tidak menjadi orang-orang buta huruf yang hanya akan mengandalkan kekuatan badan dan menjadi orang-orang kasar. Pondok mereka yang sederhana itu, bersama sebidang tanah yang kini telah mereka olah menjadi kebon sayur dan bunga, berada di puncak, di tepi telaga dan terkurung oleh jurang dan bukit-bukit. Tempat ini aman dan tenteram sekali, dan tidak mungkin didatangi orang dari jurusan lain kecuali melalui telaga. Hanya dengan menyeberangi telaga itulah orang dari jurusan atau tempat lain di seberang telaga dapat mengunjungi pondok suami-istri pendekar ini. Oleh karena itu, jarang sekali ada orang datang ke tempat itu, dan hanya setelah dua orang anak kembar mereka mulai besar dan mengerti, suami-istri ini kadang-kadang mengajak dua orang anak mereka untuk mengunjungi dusun-dusun di seberang telaga agar mereka jangan sampai terasing dari hubungan antara manusia. Para penghuni dusun-dusun di seberang telaga mengenal suami-istri dan dua orang anak kembarnya ini, yang mereka anggap sebagai orang-orang luar biasa yang mengasingkan diri. Setelah Gak Jit Kong dan Gak Goat Kong, nama dua orang anak kembar itu, berusia enam tahun, mereka telah menjadi anak-anak luar biasa yang memiliki kepandaian jauh melebihi anak-anak biasa. Orang tua mereka memberi nama dengan mengambil huruf Jit, Matahari, dan Goat, Bulan, untuk menunjukkan kekembaran mereka. Akan tetapi dua orang anak itu pun mulai mengerti keadaan dan mereka mulai merasa heran dan penasaran, juga tidak puas melihat betapa mereka hidup terasing di tempat itu, padahal di dusun-dusun di seberang telaga terdapat banyak manusia lain. Mereka telah pandai membaca dan dari kitab-kitab yang mereka bakal, mereka tahu bahwa yang hidup mengasingkan diri hanyalah pertapa-pertapa atau orang-orang jahat yang menjadi buronan. Padahal ayah bunda mereka bukan pertapa. Apakah ayah bunda mereka buronan? Agaknya tidak mungkin. Rasa penasaran ini membuat mereka pada suatu malam, sehabis makan malam, mengajukan pertanyaan kepada ayah bunda mereka. Ayah, mengapa kita hidup di tempat sunyi dan terasing ini? Mengapa kita tidak tinggal di tempat yang banyak ditinggali manusia lain seperti di dusun-dusun itu? Kata Jitkong. Kenapa kita tidak pernah pergi melakukan perjalanan mengunjungi kota-kota besar dan kota raja seperti yang sering ibu ceritakan? Katanya ibu adalah cucu kaisar, kenapa sekarang tinggal di tempat sunyi begini? Kata Jitkong menyambung. Karena Jitkong lahir lebih dulu, maka Jitkong ini terhitung adik, akan tetapi dia tidak pernah mau menyebut kakak kepada Jitkong. Suami istri itu saling pandang dan dalam pertemuan pandang mati ini Milana sudah menyerahkan jawaban-jawaban itu kepada suaminya. Maka Agak Bun Beng kemudian memegang tangan kedua orang putranya, menarik mereka dan merangkul mereka, lalu berkata, ketahuilah, anak-anakku. Kita memang sengaja tinggal di tempat sunyi, jauh dari keramaian. Bukankah tempat ini indah sekali dan kita hidup bahagia? Di tempat-tempat ramai, terutama sekali di kota-kota besar, terdapat banyak keributan, terdapat banyak orang-orang jahat yang suka mengganggu orang lain. Akan tetapi kita tidak perlu takut Jitkong berkata. Benar, perlu apa kita belajar silat kalau takut orang jahat Goat Kong menyambung. Gak Bun Beng tersenyum dan diam-diam dia bangga melihat sifat gagah itu ada pada diri dua orang putranya. Sama sekali kita tidak takut, anak-anakku. Akan tetapi perlu apakah kita mendekati tempat-tempat di mana orang-orang saling bermusuhan? Di sini kita hidup tenang dan damai. Akan tetapi aku ingin melihat banyak orang di kota besar kata Jitkong. Dan aku ingin melihat kaisar kata Goat Kong. Melihat suaminya kewalahan menghadapi desakan dua orang anaknya, Milana lalu turun tangan membantu dan berkata, Jitkong dan Goat Kong, kalian masih terlalu kecil untuk pergi ke tempat ramai dan bertemu dengan orang-orang jahat. Belajarlah baik-baik dan kalau kalian kelak sudah dewasa, sudah memiliki kepandayan tinggi, baru tiba saatnya kalian boleh mengunjungi tempat-tempat ramai itu. Aku sendiri yang akan membawa kalian ke kota raja dan menghadap kaisar. Benar kata ibumu, Bundeng menyambung dengan hati lega. Dan ingatlah, di dunia ini banyak berkeliaran manusia-manusia jahat. Oleh karena itu, kalian pun tidak boleh mengunjungi dusun-dusun di seberang tanpa ayah ibumu. Mengertikah kalian? Dua orang anak itu mengangguk, tetapi saling lirik karena hati mereka sesungguhnya tidak merasa puas. Betapapun juga, janji ibu mereka itu amat menarik hati dan mereka makin rajin berlatih ilmu silat sehingga ayah bunda itu merasa girang sekali. Pada suatu pagi, seperti biasanya, Jip Kong dan Goat Kong bermain-main di telaga, mendayung sebuah perahu kecil. Mereka seharusnya mencari ikan, akan tetapi karena semenjak pagi tadi mereka memancing namun belum juga memperoleh hasil, mereka lalu bermain-main dan mandi di telaga. Mereka menanggalkan pakaian mereka di atas perahu dan dari perahu itu mereka terjun ke air yang jernih, berenang ke sana-sini sambil tertawa-tawa, berkejaran, menyelam dan saling siram dengan air. Hayo kita berlomba mengejar perahu kita Jip Kong berkata sambil tertawa-tawa dan mengusap air dari mukanya. Baik, dan yang kalah nanti harus mendayung perahu sampai ke pinggir ketika pulang jawab Goat Kong. Mereka lalu berenang ke arah perahu mereka, kemudian secara bersama-sama mereka mengerahkan tenaga menggunakan tangan mereka mendorong perahu yang luncur cepat ke tengah telaga. Mereka lalu berenang secepatnya mengejar dan berlomba. Keduanya memang pandai renang, terlatih sejak masih kecil. Akan tetapi, sejak kecil Jip Kong memang memiliki dasar tenaga lebih besar, akan tetapi Goat Kong memiliki dasar gerakan yang lebih cepat, maka ketika berlomba mengejar perahu ini, gerakan Goat Kong lebih cepat sehingga kakaknya tertinggal setengah badan ketika dia lebih dulu memegang perahu dan meloncat ke dalamnya sambil berpegang kepada bibir perahu. Aku menang soraknya, mentertawai Jip Kong. Kau berenang seperti ikan saja Jip Kong kini juga meloncat ke dalam perahu. Mereka tertawa-tawa. Akan tetapi, tiba-tiba Goat Kong memegang tangan kakaknya. Jip Kong, lihat. Ada perahu. Jip Kong cepat memutar tubuh dan memandang. Benar saja. Ada sebuah perahu yang didayung cepat ke tengah telaga, datang dari seberang dan agaknya menuju ke tempat tinggal mereka. Wah, lihat pakaian mereka Jip Kong berbisik. Dua orang anak ini mendekam di atas perahu mereka dan memandang. Perahu itu ditumpangi oleh dua orang yang berpakaian seperti tentara, bertubuh tinggi besar dan mereka mendayung perahu dengan kuat sehingga perahu itu meluncur cepat sekali. Pakaian mereka seperti gambar tentara, bisik Goat Kong. Selaka, agaknya ayah benar-benar seorang buruan dan mereka tentu datang hendak menangkap payah, kata Jip Kong. Dua orang anak itu saling pandang dengan metel, terbelalak dan muka berubah pucat. Kita harus halangi mereka, bisik Goat Kong. Kakaknya mengangguk dan bagaikan dua ekor ikan saja, dua orang anak yang masih telanjang itu lalu meluncurkan. Ketika perahu meluncur ke dalam air dan berenang cepat menghadang perahu yang meluncur dari depan itu. Ketika perahu meluncur dekat, keduanya cepat menyelam. Dua orang yang berpakaian perwira itu mendayung perahu dan memandang ke arah perahu kecil itu dengan heran. Perahu kecil itu kosong, tidak ada orangnya dan di dalam perahu terdapat tumpukan pakaian. Eh, tadi seperti kulihat ada dua orang bocah di perahu itu, kata perwira yang tua, yang rambutnya sudah putih semua. Benar, So Chiang Kun, saya tadi pun melihatnya. Entah di mana mereka sekarang, kata perwira yang lebih muda, yang bertubuh tinggi besar. Eh iiii. Mereka berdua berteriak dengan kaget karena tiba-tiba saja perahu mereka itu miring. Mereka berusaha untuk menekan perahu, akan tetapi percuma saja karena tiba-tiba perahu itu terbalik dan mereka ikut terjatuh ke dalam air. Tolong oonggak perwira tua yang disebut So Chiang Kun tadi berteriak. Dia adalah seorang perwira yang gagah perkasa, akan tetapi di darat. Kalau di air, dia sama sekali tidak bisa apa-apa, karena berenang pun dia tidak mampu, maka tentu saja dia menjadi ketakutan dan gelagapan. Kedua tangannya meraih-raih udara kosong dan mulutnya berteriak minta tolong sebelum kepalanya tenggelam. Perwira tinggi besar itu dapat berenang, tetapi juga tidak ahli. Maka ketika dia berenang mendekati dan mencoba untuk menolong temannya, perwira tua itu malah menangkap lengannya dengan panik dan hal ini menghalangi temannya untuk berenang sehingga keduanya tenggelam. Jitkong dan Goatkong yang sudah kembali ke perahu mereka, memandang ke arah dua orang yang sedang bergumul itu dengan metel, terbelalak. Kita tidak boleh membunuh orang, kata Jitkong. Ya, dan mereka itu tidak pandai renang, sambung Goatkong. Kalau dibiarkan, tentu mereka akan mati. Karena itu, kita harus menolong mereka. Kedua orang anak itu lalu terjun ke air, menyelam dan berenang ke arah dua orang perwira yang sudah mulai lemah gerakan-gerakan mereka itu, sebentar timbul sebentar tenggelam seperti dua ekor ayam terjatuh ke air. Ketika kedua orang anak itu berhasil menjambak rambut mereka dan membawa mereka berenang ke perahu kecil itu, mereka berdua sudah tidak bergerak lagi, perut mereka agak kembung dan mereka tidak sadarkan diri. Melihat mereka pingsan, Jitkong dan Goatkong terkejut dan amat ketakutan. Selaka, mereka sudah mati teriak Jitkong. Hayo cepat bawa pulang, biar diobati ayah kata Goatkong. Tapi, tapi kita tentu akan mendapat marah. Kita telah membunuh orang. Biarpun begitu, kita harus memberikan tanggung jawab. Seorang gagah selalu akan mempertanggung jawabkan semua perbuatannya. Semua ucapan yang keluar dari mulut dua orang anak itu adalah hasil ajaran orang tua mereka. Maka, biarpun mereka merasa sangat takut dan mengira bahwa dua orang itu telah mati sehingga mereka akan menerima kemarahan ayah mereka. Namun mereka tidak ragu-ragu lagi untuk cepat mendayung perahu pulang dan setibanya di tepi telaga, Jitkong sudah meloncat dan lari secepatnya menuju ke pondok. Sedangkan Goatkong menjaga perahu di mana dua orang perwira itu masih menggelep tak tak bergerak dengan wajah pucat. Tak lama kemudian gak Bundeng datang berlarian bersama istrinya, mengikuti Jitkong yang datang memberitahu kepada mereka tentang dua orang perwira itu. Ketika melihat mereka menggeletak pingsan, Bundeng cepat menelungkupkan mereka dan memaksa air keluar dari dalam perut mereka, kemudian mengurut dada dan punggung sampai mereka siuman kembali. Begitu mereka siuman dan perwira yang sudah berusia lanjut dan rambutnya putih semua itu melihat Milana, dia segera mengenalnya dan cepat dia menjatuhkan diri berlutut di depan puteri itu. Ah, sungguh beruntung sekali hamba, akhirnya dapat bertemu dengan paduka puteri. Kakek ini memang merasa terkejut, terheran-heran dan juga girang bukan main karena sama sekali tidak disangkanya bahwa dia akan dapat bertemu dengan orang yang dicari-carinya itu. Mereka berdua adalah dua di antara para perwira yang diutus oleh pangeran Yung Cheng untuk mencari puteri Milana. Dari para penghuni dusun di seberang mereka mendengar bahwa di tempat itu tinggal dua orang suami istri pertapa yang masih muda dan aneh, bersama dua orang anak mereka. Mendengar betapa suami istri pertapa ini sudah mengasingkan diri selama beberapa tahun, dua orang utusan itu merasa heran dan mereka lalu menggunakan sebuah perahu untuk pergi menyelidiki. Akan tetapi mereka bertemu dengan Jip Kong dan Goat Kong sehingga hampir saja mereka mati penggelam di telaga. Siapakah kalian Milana bertanya sambil mengerutkan alisnya, sama sekali tidak menyangka bahwa ada orang yang akan mengenalnya sebagai puteri istana. Maaf, hamba telah berani datang mengganggu. Hamba adalah Sociat, dan dia ini adalah Chiang Sim Tung, kata perwira tua sambil menunjuk kepada temannya yang juga sudah menjatuhkan diri berlutut ketika mendengar ucapan Sociat. Baru sekarang dia juga mengenal Milana yang berpakaian sederhana seperti seorang wanita petani biasa itu. Hamba berdua adalah perwira-perwira pengawal dari istana, hamba diutus oleh Seri Baginda Kaisar mencari paduka puteri Milana yang mulia. Mendengar ini, Gakbun Beng lalu berkata, sebaiknya mari kita ke pondok dan di sana kita dapat bicara dengan baik. Dua orang perwira itu kini pun teringat kepada pendekar ini yang pernah menjadi tokoh terkenal di kota raja, maka Sociang Kun lalu menjurah, diikuti oleh temannya, kepada pendekar itu sambil berkata, terima kasih atas kebaikan Tai Hiap. Mereka berempat diikuti oleh dua orang anak kembar, segera menuju ke pondok di mana Jip Kong dan Goat Kong menyalakan perapian sehingga dua orang perwira itu dapat menghangatkan tubuh mereka dan mengeringkan pakaian mereka. Kemudian, kedua orang anak kembar yang sudah biasa bekerja membantu ibu mereka itu lalu menghidangkan arak kepada dua orang tamu itu yang memandang kepada mereka berdua dengan sinar mata, terheran-heran dan juga penuh curiga. Kalau tidak berkat pertolongan dua orang Kong Chu ini, tentu kami telah tewas, kata Chiang Sim Chu kepada Bundeng. Pendekar itu menarik napas panjang. Kami telah mendengar penuturan kedua orang putra kami, Jiwi Chiang Kun, dan harap Jiwi suka memaafkan mereka yang masih anak-anak sehingga belum dapat membedakan orang. Mereka mengira bahwa Jiwi datang dengan niat buruk, maka mereka telah lancang menggulingkan perahu dan menangkap Jiwi. Jit Kong, Goat Kong, hayo cepat minta maaf kepada kedua Chiang Kun ini Milana berkata kepada kedua orang putra kembarnya. Jit Kong dan Goat Kong cepat melangkah maju menghadap dua orang perwira itu, menjura dan mengangkat kedua tangan di depan dada, membungkuk dan berkata, harap Jiwi Chiang Kun sudi memaafkan kami berdua. Mereka mengeluarkan kata-kata yang sama dan hampir berbareng, tanda bahwa ucapan itu keluar dari hati mereka sendiri dan bukan saling mengikuti saja. So Chiang Kun dan temannya cepat membalas dan perwira tua ini berkata kagum, Ah, sungguh hebat sekali. Jiwi Kong Cu ini masih begini muda, akan tetapi telah memiliki kepandayan hebat sehingga kami dua orang perwira bangkotan telah dibuat tidak berdaya. Hahaha, betapa bahagianya hati hamba menyaksikan putra-putra paduka yang begini tampan dan gagah perkasa. Jiwi Chiang Kun, sekarang ceritakanlah tentang tugas Jiwi mencari aku, dan mengapa pula kaisar mengutus Jiwi, kata Milana. Pangeran Yung Cheng demikian bersemangat untuk menemukan dan memanggil putri Milana sehingga setiap rombongan tentu dibawai surat untuk Seng Putri. Demikian juga So Chiang Kun tidak ketinggalan membawa sepucuk surat. Untung bahwa surat itu disimpannya di dalam kantung kulit sehingga tidak basah ketika dia terjatuh ke air telaga tadi. Dengan sikap hormat dia menyerahkan surat itu kepada Milana yang segera membuka dan membacanya. Tidak salah memang. Surat itu adalah surat dari pamannya, putra kaisar yang masih amat muda itu. Biarpun Yung Cheng dan Yung Hwa jauh lebih muda daripada Milana, namun dua orang pangeran muda ini termasuk pamannya, karena mereka adalah putra-putra kaisar, sedangkan dia sendiri adalah cucu kaisar. Di dalam surat itu, jelas pangeran Yung Cheng mengharapkan kedatangannya di istana karena di istana telah timbul hal-hal yang membutuhkan bantuan putri Milana untuk ditanggulangi. Milana mengerutkan alisnya. Yang mengutus jiwi bukan seri baginda kaisar, melainkan putra mahkota, tegurnya. Harap paduka maafkan hamba berdua, jawab So Chiang. Karena seri baginda kaisar telah menyerahkan pedang kekuasaan kepada pangeran mahkota, maka kekuasaan beliau tiada bedanya dengan kekuasaan seri baginda kaisar, maka hamba menganggap bahwa yang mengutus hamba juga dari baginda kaisar sendiri. Hem, apakah yang terjadi di istana maka kaisar menyerahkan pedang kekuasaan kepada paman pangeran Yung Cheng? So Chiang Kun lalu menceritakan keadaan di kota raja dengan jelas. Sebagai seorang panglima pengawal yang setia dia ikut merasa lega dan gembira atas tindakan pangeran mahkota itu, maka dia dapat bercerita dengan jelas tentang diberantasnya penyelewengan-penyelewengan oleh pangeran Yung Cheng, betapa para taikam ditangkapi dan dihukum, dan banyak pula pembesar korup yang dihukum. Ah, mengapa terjadi hal demikian? Apakah kesalahan para taikam itu tanya Milana dengan heran? Mereka telah menguasai istana dan selalu membujuk seri baginda kaisar melakukan pemecatan-pemecatan terhadap pembesar-pembesar yang setia. Bahkan Jenderal Kau Liang yang telah menjadi panglima besar itu pun dipecat. Ah, tanda seru berita ini amat mengejutkan hati Milana dan Bun Beng. Mereka berdua mengenal siapa adanya Jenderal Kau Liang, seorang yang amat setia dan tangguh, yang sangat besar jasanya terhadap kerajaan, yang sudah berkali-kali menyelamatkan kerajaan dari ancaman pemberontakan-pemberontakan, bahkan yang terakhir, 5-6 tahun yang lalu, juga menyelamatkan negara dari pemberontakan dua orang pangeran Lyong. Dia dipecat Milana menegaskan dengan hati penasaran. Bukan dipecat begitu saja, melainkan dipensiun dan diperkenankan mengundurkan diri dan pulang ke kampung halaman. Akan tetapi semua orang tahu belaka bahwa hal itu adalah merupakan pemecatan dan pengusiran secara halus, So Chiang Kun memberi penjelasan. Kalau paman pangeran mahkota sudah melakukan tindakan tegas itu dan para pembesar lalim telah dibasni, perlu apalagi menyuruh jiwi mencari akutannya Milana yang merasa enggan untuk pergi ke kota raja mencampuri urusan pemerintah. So Chiang Kun lalu menceritakan tentang ancaman pemberontakan yang agaknya akan dicetuskan oleh Gubernur Honan. Maafkan hamba, sesungguhnya hamba tidak tahu jelas akan persoalannya, dan tentu saja pangeran mahkota tidak menceritakan kepada hamba. Akan tetapi karena hamba melaksanakan tugas mencari paduka, maka hamba memperlengkapi diri dengan pengetahuan akan hal-hal itu sehingga kalau paduka bertanya hamba sudah dapat memberi penjelasan. Mengenai pemberontakan yang agaknya akan dilakukan oleh Gubernur Honan, dimulai ketika pangeran Yung Hwa menjadi utusan kaisar mengunjungi Provinsi Honan, So Chiang Kun lalu menceritakan segala yang telah didengarnya tentang peristiwa yang terjadi atas diri pangeran Yung Hwa dan Gubernur Hopei. Sedangkan Milana dan Bun Beng mendengarkan dengan penuh perhatian. Malah akhir-akhir ini terdapat pula berita bahwa Gubernur Honan agaknya hendak bersekutu dengan metu-metu dari Nepal, dan mengumpulkan banyak orang pandai di lembah sungai Wong Ho. Oleh karena itulah agaknya maka pangeran mahkota hendak minta bantuan paduka. Milana saling pandang dengan suaminya. Mereka maklum bahwa keadaan tentu amat gawat, maka sampai pangeran Yung Ceng mencari Milana. Meski mereka sekeluarga telah menjauhkan diri dan tidak mau berurusan dengan persoalan dunia, akan tetapi mendengar adanya ancaman terhadap kerajaan, tergerak juga hati Milana. Baiklah, So Chiang Kun. Kalian berdua sudah berhasil menemukan aku dan sudah menyampaikan surat paman pangeran Yung Ceng. Sekarang kembalilah kalian ke kota raja, dan permintaan dari istana itu akan kami pertimbangkan. So Chiang Kun memandang dengan wajah berseri, lalu bertanya, apakah paduka tidak menitipkan surat jawaban kepada pangeran mahkota melalui hamba? Tidak usah. Sampaikan saja secara lisan bahwa aku telah menerima surat beliau dan bahwa permintaan itu akan kami pertimbangkan. Begitu saja. Sekarang, harap kalian suka pergi meninggalkan tempat ini dan jangan memberitahukan kepada orang lain kecuali pangeran mahkota tentang kami dan tempat tinggal kami. Dua orang perwira pengawal itu memberi hormat. Minta diri dan mereka diantar oleh Bundeng sendiri yang menggunakan perahunya karena perahu mereka tadi entah hanyut kemana. Mereka diantar sampai ke seberang telaga, lalu pendekar itu kembali pulang dan segera dia memperbincangkan persoalan panggilan dari kota raja itu bersama istrinya. Akhirnya, oleh karena Milana berkeras untuk membela kerajaan yang terancam bahaya sebagai putri istana, diambillah keputusan bahwa putri itu akan berangkat sendiri ke kota raja melihat keadaan. Gak Bundeng tinggal di rumah bersama putra mereka. Pada keesokan harinya, berangkatlah Milana yang berganti pakaian ringkas dan membawa pedangnya sehingga kini dia berubah dari seorang wanita petani menjadi seorang pendekar wanita yang cantik dan gagah. Oh, huhuhuhuhuhuh. Dia menangis menutupi matanya dengan kedua tangan, terisak-isak dan menjatuhkan dirinya di atas rumpu tebal di bawah pohon dalam hutan sunyi itu. Dia masih mengenakan pakaian pria, pakaian seorang pemuda dan dengan pakaian itu dia telah menggunakan nama Kang SWI, memasuki sayang barah dan berhasil menjadi perwira pengawal gubernur Honan. Akan tetapi, sungguh dia tidak sangka bahwa rahasianya terbuka secara demikian memalukan. Dalam keadaan pingsan, pemuda yang bernama Xiao Hang itu telah merabah dadanya. Dia tahu bahwa Xiao Hang telah menolongnya, telah menyembuhkannya dari luka berat. Akan tetapi dia tidak peduli. Pemuda itu telah merabah dadanya. Dia harapkan pukulannya itu akan membunuh Xiao Hang. Kalau tidak, percuma saja dia menyamar setelah rahasianya kini terbuka. Huhuhuhuhuh, sialan pemuda yang ternyata adalah seorang darah itu kembali menangis. Akan tetapi, betapapun kerasa menangis, di tempat sunyi itu siapa yang akan mendengarnya atau menghiburnya? Kita mengenal pemuda itu sebagai Kang SWI, pemuda rayon yang melakukan perjalanan bersama siluman kecil atau Tian Bu dan Xiao Hang ke kota Raja Honan dan bersama Xiao Hang memasuki sayang barah dan berhasil diangkat menjadi perwira pengawal gubernur Honan. Tetapi, ketika dia bertemu dengan Kim Chuyang yang menangkap Jenderal Kau Liang dan dia menolong Jenderal itu, dia berkelahi melawan Kim Chuyang yang amat liha dan terkena pukulan Swat Im Shin Chi yang sehingga roboh pingsan. Lalu, ketika Xiao Hang menolong bekas sahabatnya itu, Xiao Hang lalu mendapatkan kenyataan bahwa pemuda rayon itu adalah seorang wanita muda. Memang demikianlah sesungguhnya. Kang SWI hanyalah merupakan satu di antara penyamaran gadis yang selain pandai ilmu silatnya, juga ahli dalam hal ilmu menyamar dan ilmu mencuri itu. Gadis ini bukan lain adalah Ang Xio Chia, si Nona Merah, julukan yang didapatnya karena dia suka berpakaian merah muda. Seperti telah kita ketahui, Ang Xio Chia yang cantik ini adalah murid dari Heksin Toowong yang terkenal sebagai Raja Pencuri yang tinggal di Pantai Pohai. Dan seperti telah kita ketahui pula, ketika si Luman Kecil atau Tian Bu bertanding melawan Sin Xiao Seng Jin untuk menebus kekalahannya lima tahun yang lalu dan akhirnya berhasil mengalahkan kakek itu, Nona ini muncul dan kemudian mencuri barang-barang pusaka peninggalan suling emas yang ditinggalkan oleh Sin Xiao Seng Jin setelah dia mengakui kekalahannya terhadap si Luman Kecil. Gadis ini bukan hanya merupakan murid yang tersayang dari Heksin Toowong, akan tetapi juga anak angkatnya yang amat dicinta oleh kakek Raja Maling itu. Oleh karena itu, maka hampir seluruh ilmu kepandayan kakek itu diajarkan kepada Ang Xio Chia yang bernama Kang SWIHWA itu. Oleh karena terlalu disayang ini agaknya, maka setelah digembleng sejak kecil, SWIHWA menjadi seorang gadis yang manja, keras, bicaranya tajam, dan menonjolkan sifat kewanitaannya dengan berani sehingga kelihatannya agak genit. Namun dia cantik sekali dan amat cerdas otaknya sehingga semua pelajaran yang diterimanya dapat dia kuasai, terutama sekali ilmu mencuri dan menyamar. Setelah menguasai ilmu penyamaran itu, di dalam saku-saku bajunya tidak pernah tertinggal alat-alat menyamar sehingga dia dapat menyulap dirinya dalam waktu singkat menjadi orang yang dikehendakinya, bahkan dengan mudahnya dia dapat menyamar sebagai pria tanpa ada yang dapat menduganya. Pada saat dia mewakili ayahnya menghadiri pertemuan yang diadakan oleh Hak HWL alo KWI di lembah sungai Wong Ho, kita telah mengenal kelihayan Kang SWIHWA atau Wang Xio Chia ini. Biarpun belum selihai gurunya atau ayah angkatnya, akan tetapi ilmu kiam tu sinci yang yang dikuasainya amat dasyatnya. Dalam keadaannya itu, sebagai seorang darah yang berkepandayan tinggi, mempunyai seorang ayah angkat atau guru yang amat sayang dan memanjakannya, memberinya kebebasan seluasnya sehingga dia diperbolehkan pergi kemanapun, dan tidak pernah kekurangan karena sebagai raja maling tentu saja ayahnya mampu memberikan apapun yang diinginkannya, dari perhiasan yang termahal sampai pakaian terindah atau barang apapun yang ada di dunia ini. Apalagi setelah dia pandai, dia boleh mengandalkan kepandayannya sendiri untuk memiliki barang apa saja yang diinginkannya, dengan jalan mencurinya tentu saja. Akan tetapi, betapapun juga SWIHWA adalah seorang manusia biasa, seorang darah yang mulai dewasa. Maka pada suatu saat perasaan wanita dan kerewasaannya ini bergerak dan membuat dia bertekuk lutut. Saat itu adalah ketika dia melihat Tian Bu atau Siluman kecil bertanding melawan Sin Xiao Seng Jin. Melihat pemuda berambut putih itu, melihat sepak terjangnya ketika mengalahkan Sin Xiao Seng Jin yang begitu liai, SWIHWA atau Wang Xio Chia menjadi tertarik sekali dan dia sendiri tidak tahu apakah itu yang dinamakan cinta, akan tetapi yang jelas, dia merasa kagum dan tertarik dan ingin sekali dia berkenalan dengan Siluman kecil, mendekatinya dan mengenal pemuda luar biasa itu dari dekat. Inilah sesungguhnya yang menyebabkan gadis ini mendahului Siluman kecil, mencuri barang-barang pusaka di dalam rumah Sin Xiao Seng Jin. Dan dia maklum bahwa dia tidak akan mungkin melawan Siluman kecil, maka dia menggunakan nikau tua itu untuk membuat Siluman kecil tidak berdaya dan tidak berani menyerangnya. Dia lalu menantang agar Siluman kecil datang ke tempatnya, yaitu tempat tinggal gurunya, di Pantai Tohai Teluk sebelah utara. Maksudnya memancing Siluman kecil ke sana adalah selain hendak menguji kepandaian pemuda itu melawan gurunya, juga dia ingin sekali berkenalan dengan pemuda itu berdua saja, tanpa ada banyak orang. Akan tetapi, karena dia tidak melihat Siluman kecil tergesa-gesa mengejarnya ke Pantai Tohai, hatinya kecewa dan dia menggunakan lain akal. Melihat Siluman kecil atau Tian Bu melakukan perjalanan menuju kehonan dan membawa uang, hal yang tidak mungkin terlepas dari mata malingnya yang terlatih baik, dia lalu menyamar sebagai nenek penjual sepatu. Ang Sio Chia inilah sesungguhnya yang menjadi nenek penjual sepatu rumput dahulu itu. Penyamarannya memang hebat sekali sehingga Tian Bu sama sekali tidak menyangka. Dan dengan ilmu mencurinya yang luar biasa, dia berhasil mencopet uang dari dalam bungkusan Tian Bu tanpa diketahui oleh pendekar yang memiliki kesaktian hebat dan berjuluk Siluman kecil itu. Kemudian, Ang Sio Chia atau S.W.I.H.W.A. cepat mengubah penyamarannya dan sekali ini dia menyamar sebagai seorang kongcu yang rayon dan ramah. Tidak sukar penyamaran ini, karena sesuai dengan sifatnya yang memang lincah dan ramah, pandai berbicara dan jenaka. Dan giranglah hatinya bahwa dia berhasil menarik hati Siluman kecil sehingga dapat melakukan perjalanan bersama dengan pendekar itu dan juga dengan Xiao Hong. Akan tetapi, hatinya merasa amat kecewa ketika dia bertemu dengan Siluman kecil sebagai musuh pada waktu dia membantu pihak Gubernur Honan memperebutkan pangeran Yung H.W.A. Dia memasuki sayang bara kemudian menjadi pengawal sekali-kali bukan karena dia memihak Gubernur Honan, melainkan karena pertama dia hendak mencari pengalaman dalam petualangannya meninggalkan tempat tinggal gurunya, dan kedua karena dia ingin menarik perhatian Siluman kecil dengan jalan memamerkan kepandainya. Setelah keributan itu di mana dia berada di pihak yang bermusuhan dengan Siluman kecil, dengan hati kecewa sekali dia lalu meninggalkan Gubernur Honan, meninggalkan jabatannya tanpa pamit setelah dia melihat Xiao Hong, Siluman kecil, bahkan si Gagu yang aneh itu semua pergi. Dan ketika dia mencari Tian Bu, dia bertemu dengan wanita baju hijau yang menawan General Cao Liang, kemudian dia dipukul pingsan dan rahasianya bahwa dia adalah seorang wanita diketahui oleh Xiao Hong. Kini Ang Xio Chia atau SWI Hwa telah berhenti menangis dan duduk termenung di bawah pohon. Entah mengapa, semenjak dia ditolong oleh Xiao Hong dan diraba dadanya ketika pemuda itu menolongnya menyembuhkan lukanya dengan menyalurkan Sinkang, terjadi keanahan di dalam hatinya terhadap Xiao Hong, pemuda yang tadinya selalu dia anggap sebagai seorang bocah yang masih hijau itu. Membayangkan wajah tampan pengemis muda itu, sikapnya yang sederhana dan pendiam, tubuhnya yang agak tinggi, dia kini merasa malu. Semenjak Xiao Hong meraba dadanya, seolah-olah pemuda itu telah berubah sama sekali dalam pandang matanya. Sebetulnya, darah inilah yang dulu mencuri harta pusaka keluarga General Cao ketika terjadi perebutan. Ketika itu, dia melihat betapa ada tiga rombongan atau golongan orang yang seolah-olah memperebutkan pusaka itu dan menguasai keluarga General Cao, bahkan rombongan pertama yang terdiri dari pasukan kota raja yang menyamar, berusaha keras untuk membasmi dan membunuhi keluarga Cao. Akan tetapi di situ masih ada dua rombongan lain yang berebutan, dan bahkan seolah-olah bermusuhan sendiri, yaitu golongan dari Hak Eng Pang perkumpulan wanita-wanita liar dan KW Iliong Pang. Di dalam pertempuran-pertempuran hebat itu di mana terjatuh banyak korban di kedua pihak, dia melihat pula serombongan orang yang dipimpin oleh orang asing menculik dan melarikan semua keluarga General Cao. Dia mengenal pemimpin rombongan itu sebagai orang Nepal kaki tangan Liong Biancu, pangeran Nepal itu. Akan tetapi karena dia tidak mempunyai hubungan dengan semua itu, dia tidak mempedulikannya, dan dia hanya mempergunakan kepandainya untuk mencuri harta pusaka General Cao. Hal ini dilakukannya karena memang sebagai murid seorang raja maling tentu saja dia tidak mau mendiamkan harta pusaka dijadikan perebutan tanpa bertindak apa-apa, dan selain itu juga dia bermaksud untuk mengangkat nama. Menang dalam perebutan di antara gerombolan-gerombolan itu berarti mengangkat nama gurunya dan namanya sendiri. Semakin dikenang, semakin berduka, kecewa dan penasaran rasa hati darah itu. Melihat siluman kecil yang telah menarik perhatiannya itu tak mengejarnya langsung ke pohai, dia lalu berbalik membayangi pendekar raneh itu, berkali-kali menyamar dan berusaha menarik perhatiannya. Akan tetapi siluman kecil agaknya sama sekali tidak tertarik kepadanya, bahkan telah memukulnya dalam keributan itu sehingga dia terluka. Dan kemudian, bukan saja dia tidak menarik perhatian pendekar itu sama sekali, bahkan akhirnya menarik perhatian Xiaohang yang mengetahui rahasianya. Yang mengemaskan, mengapa kini wajah Xiaohang selalu terbayang di depan matanya. Setiap kali dia mencoba membayangkan wajah siluman kecil yang amat dipujanya, wajah aneh tampan dengan rambutnya yang putih dan matanya yang tajam bersinar-sinar itu, selalu saja wajah pendekar sakti ini berubah menjadi wajah Xiaohang. Dengan hati penasaran Ang Xiaohang lalu mengambil keputusan untuk pulang ke Pohai saja karena dia pun sudah terlalu lama meninggalkan gurunya. Dia pulang membawa banyak hasil curiannya, antara lain harta pusaka General Kao Liang, pusaka-pusaka peninggalan Suling Emas, dan sekantung uang milik siluman kecil. Bukan barang-barang biasa, melainkan milik orang-orang ternama dan tentu suhunya akan merasa gembira dan kagum serta bangga akan hasil karyanya itu. Sudah terlalu lama kita meninggalkan Ang Tek Hoat sehingga tentu banyak pula yang bertanya-tanya apa jadinya dengan tokoh yang hidupnya diombang-ambingkan oleh keadaan yang selalu berubah-ubah itu. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Ang Tek Hoat yang patah hati dan dirundung kecewa, penasaran dan berduka itu seolah-olah menjadi tidak peduli lagi akan hidupnya, tidak peduli lagi apakah yang dialakukan dalam hidup selanjutnya itu benar atau salah. Dia dipaksa berpisah dari kekasihnya di butan, kemudian kehancuran dan kepatahan hati ini ditambah lagi oleh pukulan amat hebat, yaitu kematian ibunya yang belum juga dapat dia ketahui siapa pembunuhnya. Rasa kecewa dan duka ini membuat dia mudah terseret ke dalam pergaulan yang tidak benar sehingga dia tidak ragu-ragu untuk membantu orang-orang dari golongan sesat, bahkan dia telah membantu Hek Eng Pang Cuyang Li Nyo Nyo untuk menyerbu dan mencoba membasmi perkumpulan KWI Li Long Pang yang menjadi musuh Hek Eng Pang. Dan dalam usaha inilah maka dia bertemu dan terpaksa bekerja sama dengan guru ketua Hek Eng Pang ini, yaitu Mao Siao Mo Li Lau Hang Kui, siluman kucing yang amat lihai namun jahat seperti iblis bertina di balik wajahnya yang cantik dan tubuhnya yang menggeirahkan biarpun usianya sudah mendekati 40 tahun. Teg Hoa tidak peduli lagi apa yang diperbuatnya itu, karena dia pun tidak mengenal KWI Li Long Pang dan tidak mau tahu akan permusuhan antara dua perkumpulan itu. Kalau dia membantu Hek Eng Pang adalah karena dia mempunyai kepentingannya sendiri, yaitu hendak minta bantuan Hek Eng Pang yang terdiri dari perkumpulan wanita untuk merampas kembali Shanti Dewi yang dia dengar terjatuh ke tangan Liong Sim Pang di puncak naga api. Seperti telah kita ketahui, usahanya yang dibantu oleh Hek Eng Pang itu gagal sama sekali. Shanti Dewi lenyap entah kemana diculik oleh orang lain dari tangan HWAI Kong Chu, ketua Liong Sim Pang. Ketika dia hendak meninggalkan Hek Eng Pang, dia terbujuk oleh Mao Siaw Moli untuk mengadakan perjalanan bersama mencari Shanti Dewi. Karena siluman kucing itu mengatakan bahwa dia mungkin mengetahui jejak Shanti Dewi yang lenyap, terpaksa Teg Hoa mau melakukan perjalanan bersama wanita iblis yang cantik itu, tidak tahu bahwa wanita itu tentu saja bukan sekali-kali ingin membantunya mendapatkan kembali Shanti Dewi, melainkan karena merasa tertarik oleh ketampanannya, kemudaannya, dan kegagahannya. Memang siluman kucing itu tidak membohong ketika dia mengatakan bahwa dia melihat wanita yang bertanya-tanya tentang seorang darah cantik yang dibawa dengan paksa oleh seseorang. Wanita muda yang bertanya-tanya itu adalah Sian En. Maka dia pun mengajak Teg Hoa untuk mengikuti jejak Sian En. Namun, penyelidikannya tidak berhasil dan hanya karena kecerdikan dan kepandaian Mao Siaw Moli dalam pembicaraan saja maka Teg Hoa masih percaya kepadanya dan tetap melanjutkan perjalanannya bersama wanita cantik ini. Akan tetapi, akhirnya dia mulai merasa curiga karena sampai berhari-hari mereka berdua melakukan perjalanan, belum juga mereka berdua berhasil menemukan jejak Shanti Dewi yang hilang. Yang jelas adalah sikap Mao Siaw Moli yang selalu ingin menarik perhatiannya dan yang selalu memujuknya dengan sikap dan kata-katanya untuk bermain cinta. Pengalaman mereka dalam rumah makan melawan lima orang kasar itu pun jelas merupakan siasat Mao Siaw Moli untuk menjebak Teg Hoa dalam umpan dan pancingannya agar pemuda itu bangkit birahinya dan mau melayani hasrat nafsunya untuk bermain cinta. Akan tetapi sekali ini, Mao Siaw Moli kecewa. Dahulu, 5-6 tahun yang lalu, dia pernah berhasil memikat dan menjatuhkan hati seorang pendekar muda putra majikan Pulau S, yaitu Sumakian Bu. Hal itu terjadi bukan hanya karena Mao Siaw Moli ketika itu masih belum tua benar dan lebih cantik menarik, melainkan semata metu karena Tian Bu merupakan seorang pemuda yang beratak romantis dan masih hijau dan bodoh sehingga dia seperti seekor lebah, terpikat dan melekat dalam perangka penuh madu. Akan tetapi Teg Hoa lain lagi. Dia memang masih muda, akan tetapi pemuda ini pernah terjerumus ke dalam dunia susat, sudah banyak pengalaman dalam hal permainan cinta dan semenjak dia jatuh hati kepada Shanti Dewi, pemuda ini tahu benar bahwa semua permainan cinta itu hanyalah pemuasa nafsu belaka yang makin dituruti makin haus dan menghendaki lebih. Dia dapat membedakan antara cinta kasihnya yang murni dan bersih terhadap Shanti Dewi dan cinta yang bergelimang nafsu wirahi dengan wanita-wanita lain, maka dia pun segera mengenal cinta kasih macam itu yang terkandung dalam hati Mao Siaw Moli terhadap dirinya. Karena itu, dia selalu menghindarkan diri dan setiap kali darah mudanya bergelora oleh rayuan yang lihai dari wanita matang itu, dia menggunakan kekerasan hatinya untuk menekan nafsu birahinya. Telah diceritakan betapa semenjak peristiwa di rumah makan itu, sikap Tek Hoat lebih hati-hati lagi dan dia mulai menaruh kecurigaan, tetapi karena dia sudah mendengar berita tentang Shanti Dewi, dia mempertahankan perasaannya dan bersama Lau Hang Kui, yaitu si siluman kucing, berangkatlah dia menuju ke pantai lautan Poh Adi Timur. Setelah tiba di pantai lautan itu pada suatu pagi, mereka berdiri di pantai yang sunyi dan memandang ke teluk yang amat luas itu. Pantai teluk Poh Adi begini luas, kemana kita harus mencari mereka kata Tek Hoat. Nada suaranya penuh kegelisahan karena memang dia merasa gelisah sekali kalau memikirkan kekasihnya. Dia masih belum mengerti mengapa Shanti Dewi meninggalkan butan dan terjatuh ke tangan ketua liong simpang dan mengapa pula sekarang diculik dan dilarikan orang. Gelisah dia memikirkan kekasihnya itu. Dia dapat menduga bahwa tentu kekasihnya itu melarikan diri dari butan untuk mencarinya. Kalau teringat akan dugaan ini, hatinya menjadi terharu sekali dan cinta kasihnya terhadap Shanti Dewi makin mendalam, akan tetapi segera dia dihimpit oleh rasa gelisah yang hebat. Mau Siaw Moli tersenyum dan menoleh kepadanya, menatap wajah yang tampan itu, lalu dia berkata, Engkau tidak percuma melakukan perjalanan mencari puteri itu bersamaku, Tek Hoat. Sudah lama dia memanggil pemuda itu dan bicara dengan sikap ramah dan akrab, seolah-olah mereka telah menjadi sahabat karib. Dan Tek Hoat pun tidak peduli akan sikap ini. Apa maksudmu? Tahukah Engkau kemana kita harus mencari? Lau Hang Kui memperlebar senyumnya dan mengangguk, lalu membereskan anak rambut di dahinya yang kusut dan melambai-lambai tertiup angin laut. Memang cantik sekali dia dan pandai dia menonjolkan kecantikannya di saat yang tepat. Tentu saja aku tahu, atau setidaknya dapat menduga dengan tepat. Aku tidak asing di daerah ini, Tek Hoat. Kalau dugaanku tidak meleset, dan biasanya tidak, agaknya yang melakukan penculikan itu tentulah si Raja Maling. Raja Maling Tek Hoat bertanya, memandang wajah yang cantik dan terias baik-baik itu penuh perhatian. Lihat, angin begini besar dan membuat rambutku kusut. Rambutku awut-awutan, ya tanyanya sambil mengatur rambut dengan jari-jari tangannya yang kecil dan panjang. Terpaksa Tek Hoat memandang rambut itu dan memang indah sekali rambut yang panjang halus itu melambai-lambai tertiup angin. Katakan, siapa dia dan di mana tempatnya dia berkata setelah sejenak dia tertegun. Mau siau moli lau hang kuih tersenyum manis sehingga deretan giginya yang putih dan kecil itu nampak berkilat. Engka sungguh tidak menghargai kecantikan orang dia menart, napas panjang. Dia itu adalah Heksin To Wong, si Raja Maling Sakti Hitam, seorang kakek yang amat sakti dan yang bertapa di pantai Pohai sebelah utara. Angpek Hoat mengerutkan alisnya. Dia tahu bahwa memang banyak terdapat manusia-manusia yang berilmu tinggi di dunia ini, maka walaupun dia sendiri belum pernah mendengar atau berjumpa dengan kakek Raja Maling itu, dia percaya bahwa tentu dia seorang yang sangat lihai. Tidak sembarang orang akan dipuji kepandainya oleh si Luman Kucing ini, yang dia tahu juga lihai sekali. Bagaimana engkau dapat menyangka bahwa dialah yang menculik Shanti Dewi dia mendesak, tidak mau percaya begitu saja. Si Luman Kucing bertolak pinggang dengan lagak dan gaya memikat sekali. Pinggangnya makin nampak ramping kalau dia bertolak pinggang seperti itu, apalagi angin yang nakal membuat bajunya tersingkap-singkap agak terbuka. Tentu saja aku menduga demikian, pemuda yang tampan. Menurut jejak yang kita ikuti, puteributan itu dibawa lari seorang kakek dan larinya menuju ke pantai Pohai, dan sampai di laut lenyaplah jejaknya dan tidak ada orang yang tahu biarpun kita sudah bertanya-tanya sampai mulut terasa lelah. Dan di pantai ini, hanya ada satu-satunya kakek yang berilmu tinggi, yaitu si Raja Maling. Jadi siapa lagi kalau bukan dia yang melakukan penculikan itu? Melarikan seorang puteri dari dalam benteng liong simpang yang sangat kuat itu bukanlah hal mudah, bahkan engka sendiri yang dibantu oleh muridku dan anak buah hek engpang pun gagal. Akan tetapi kakek itu seorang diri saja mampu mencuri dan menculiknya. Siapa lagi kalau bukan perbuatan si Raja Maling. Tek hoat mengangguk-angguk, harapannya timbul kembali. Kalau begitu, mari kita cepat mengejarnya ke sana, Moli. Hai hai hik, mengapa tergesa-gesa, Tek hoat? Takkan lari gunung dikejar, perlu apa kau terburu-buru? Moli, Raja Maling itu tentulah bukan gunung, melainkan seorang maling yang dapat bergerak dan lari, dan aku khawatir kalau-kalau dia akan mengganggu Shanti Dewi. Aih, Tek hoat! Kau gelisah sekali seolah-olah di dunia ini tidak ada wanita lain saja. Apakah aku bukan wanita pula dan apakah aku tidak cantik? Mau siyau Moli sudah mendesak dan merangkulkan kedua lengannya yang panjang itu ke leher Tek hoat. Kedua lengan itu melingkar-lingkar seperti seekor ular, merayap ke atas dan membelai rambut di tengkuk Tek hoat, lalu menjambaknya perlahan dengan gemas. Moli, jangan begitu Tek hoat berkata dengan alis berkerut. Kalau dia tak membutuhkan bantuan wanita ini untuk menemukan kembali kekasihnya, tentu dia sudah bersikap kasar dan mendorong wanita ini. Namun, mau siyau Moli malah mendekatkan tubuhnya sehingga melekat ke tubuh Tek hoat, menggoyang-goyang tubuhnya sehingga menggesek tubuh pemuda itu dengan gaya memikat sekali, mukanya didekatkan ke mulut Tek hoat. Harus diakui bahwa Lau Hang Kui adalah seorang wanita cantik yang bertubuh menggeirahkan sekali. Dia sudah matang dan pandai merayu pria. Dan biarpun Tek hoat bukan seorang pemuda hijau seperti sumatian bu lima tahun yang lalu, namun tetap saja dia adalah seorang yang masih muda dan berdarah panas dan biarpun dia tidak sudi membalas cinta seorang wanita seperti siluman kucing ini, namun dipeluk seperti itu dan merasakan gesekan dan geseran tubuh yang hangat dan padat itu tidak urung jantungnya berdebar juga. Sebagai seorang wanita yang sudah banyak pengalaman, debar jantung di dalam dada pemuda itu diketahui dan terasa oleh Hang Kui. Memang dia sengaja merapatkan dadanya ke dada pemuda itu untuk menangkap tanda ini. Begitu dadanya merasa denyut jantung yang mengencang itu, cepat dia meraih kepala pemuda itu, ditarik ke bawah karena Tek hoat lebih tinggi daripada dia sehingga muka mereka bertemu dan Hang Kui lalu mencium mulut pemuda itu dengan bibirnya. Ciuman yang amat mesra, yang dilakukan dengan geloran nafsu birahi dan sepenuh perasaannya, ciuman yang panas dengan napas yang mendengus-dengus. Tek hoat terkejut sekali. Harus diakuinya bahwa wanita ini menyalakan sesuatu di dalam hatinya, akan tetapi dia teringat bahwa tidak semestinya dia melayani wanita ini dan tidak menuruti gelora birahinya yang dibangkitkan oleh siluman kucing yang amat pandai ini. Akan tetapi pada saat itu, mau tidak mau dia menikmati dan merasakan ciuman hangat itu, merasa betapa sepasang bibir yang lunak itu bergerak-gerak, kemudian dia mendengar suara merintih seperti suara seekor kucing, dan terasa betapa lidah yang lunak menjilat-jilat, seperti lidah seekor kucing yang manja. Sejenak tek hoat terlena, akan tetapi ketika bayangan wajah Shanti Dewi berkelebat di depan matanya yang dipejamkan, tiba-tiba saja dia merenggutkan dirinya terlepas dari pelukan. Dengan muka pucat, metel, terbelalak, napas agak terengah, dia memandang wanita itu. Hang Kui juga memandangnya dengan metel setengah terpejam, mulut agak terbuka, mulut yang basah merah dengan gigi putih mengintai di antara ujung lidah meruncing, napasnya tersendat-sendat, senyumnya memikat, kedua lengan dibuka menantang. Tek hoat! Tek hoat! Kesinilah, suaranya tergetar dan penuh dengan daya tarik. Moli! Aku tidak sudi memenuhi kehendakmu yang gila ini. Tiba-tiba tek hoat yang sudah sadar itu membentak marah. Suara pemuda itu cukup untuk mengguncang mausiaw Moli bahwa pemuda itu sudah tak lagi dapat dikuasainya pada saat itu, maka dia pun tersadar dan memandang pemuda itu dengan sinar metel, tajam. Tek hoat! Engkau sungguh tidak mengenal budi celanya. Aku sudah payah membantumu mencari putri itu, bahkan sekarang pun aku yang mengetahui tempat kakek itu, tetapi engkau sedikit pun tidak mau menyenangkan hatiku dan memberi air cinta untuk hatiku yang sedang dahaga. Engkau kejam! Dan kalau engkau menolak cintaku, aku pun tidak sudi lagi menunjukkan tempat raja maling itu padamu. Tiba-tiba sinar metel, tek hoat menjadi keras dan mengancam sehingga mausiaw Moli sendiri menjadi terkejut. Mausiaw Moli! Enak saja kau bicara! Kalau kini engkau tidak mau menunjukkan tempat itu, aku akan memaksamu! Eh wanita itu membelalakan mata! Aku sudah membantumu dan kau sekarang hendak memaksa? Sungguh tidak tahu aturan engkau ini. Moli, ingat! Siapa yang dulu memujuk aku untuk melakukan perjalanan bersamamu? Siapa yang berjanji akan menemukan kembali Shantidewi? Engkau sudah membawa aku sampai di sini, dan kalau engkau sekarang meninggalkan aku, berarti engkau telah menipuku. Dan aku bukan orang yang mudah saja ditipu tanpa membalas. Kau kira aku takut? Tek hoat tersenyum mengejek. Tentu saja tidak. Aku tahu siapa adanya mausiaw Moli. Tetapi aku yakin akan dapat menghajarmu, Moli. Senjata rahasia peledakmu itu tidak menakutkan si jari maut. Sikap yang gagah, pandang mati yang tajam penuh ancaman, ditambah nama julukan jari maut itu mengingatkan kepada mausiaw Moli bahwa pemuda ini memang lihai bukan main, dan kalau sudah marah, kekejamannya amat mengerikan sehingga dia mendapat julukan si jari maut. Memang dia tidak takut, tetapi dia melihat bahayanya kalau sampai memusuhi pemuda ini. Dan pula, dia masih belum putus asa. Tadi, bukankah jantung pemuda perkasa ini berdebar dan bukankah ketika mulut mereka bertemu tadi, terasa olehnya betapa bibir pemuda itu membalas kecupannya? Akan tiba saatnya pemuda yang keras hati ini akan bertekuk lutut dan menyerahkan diri dalam pelukannya, dan betapa akan manis dan nikmatnya penyerahan itu setelah berkali-kali ditolaknya. Maka dia pun tersenyum kembali dan sepasang matanya kehilangan sinar kemarahannya. Hem, kita sudah lama bersahabat, sudah jauh melakukan perjalanan bersama. Akan luculah kalau tiba-tiba kita berhadapan sebagai musuh. Baik, tek hoat, aku akan terus membantumu, dan kalau sampai aku membantumu berhasil mendapatkan kembali putri itu, bagaimana sikapmu kepadamu? Aku akan menganggapmu sebagai seorang sahabat baik dan aku akan berterima kasih kepadamu, Molly. Hanya itu saja? Apa yang akan kau lakukan untuk membuktikan terima kasihmu? Hem, aku tidak tahu. Mungkin aku akan membalasmu dan menolongmu kalau sewaktu-waktu kau membutuhkan bantuan. Aku hanya membutuhkan bantuanmu agar engkau suka bersikap manis kepadaku, tek hoat. Tak tahukah engkau bahwa aku sangat suka kepadamu. Kalau sudah berhasil, kau balas saja dengan sikap manis dan memenuhi hasrat cintaku, ya? Tek hoat tidak sudi menjanjikan itu, akan tetapi dia tidak ingin banyak bicara tentang itu lagi, maka dah menjawab, kita lihat saja nanti, Molly. Yang penting sekarang, hayo kau tunjukkan tempat tinggal Raja Maling yang menculik Shantidewi. Nanti dulu, tek hoat. Engkau masih muda dan engkau sembrono. Biarpun engkau memiliki kepandayan tinggi, akan tetapi dalam hal ini engkau sama sekali tidak boleh sembrono. Heksin to Wong adalah seorang tua yang amat lihai. Aku sendiri sudah pernah menandinginya dan dalam hal kesaktian dia agaknya tidak kalah olehmu. Bahkan dulu Suhengku, Hek Tiaw Lomo, pernah bentrok dengan dia dan Suheng selalu memperingatkan kepada anak buahnya agar jangan sampai bentrok dengan Raja Maling itu. Suheng sendiri merasa segan untuk bermusuhan dengan kakek sakti itu, maka dalam hal ini, kita tidak boleh sembrono menyerbu ke sana begitu saja karena hal itu mungkin sekali membuat kita celaka dan putri itu tidak akan tertolong pula. Hmm, aku tidak takut. Habis kalau kita tidak menyerbu ke sana, bagaimana kita dapat menolong Shantidewi? Tentu kita tidak akan membiarkan saja, kita akan menyerbu ke sana. Akan tetapi tidak sekarang. Aku akan mencari kawan-kawanku di pantai ini. Mereka akan membantu kita dan dengan bantuan mereka, maka aku baru berani mengajakmu menyerbu. Bukankah ketika kau berusaha menolong putri itu dari benteng Liong Simpang, engkau pun membutuhkan bantuan Hek Engpang? Ketika itu lain lagi keadaannya, Molly. Liong Simpang adalah benteng dan selain kuat, juga mempunyai banyak anggota, maka aku membutuhkan bantuan Hek Engpang. Akan tetapi sekarang, kita hanya menghadapi seorang kakek. Hem, kau tidak tahu kakek macam apa yang kita hadapi. Kita harus menggunakan bantuan kawan-kawanku itu agar mereka memancingnya keluar dari sarangnya hingga engkau akan mudah merampas kembali putri itu. Kek Hoat mengerutkan alisnya. Sebetulnya dia tidak menyukai keruk yang curang ini, akan tetapi yang terpenting baginya adalah menyelamatkan Shantidewi, maka dia tidak mau mengecewakan wanita iblis yang hendak membantunya ini, maka dia tidak ingin membantah lagi. Mari kita mencari kawan-kawanku itu. Siapakah mereka? Siapakah mereka? Hahaha, mereka pun amat terkenal di wilayah ini, Tek Hoat. Sungguh pun sama sekali tidak boleh dibandingkan dengan Raja Maling. Mereka adalah raja-raja di perairan Teluk Pohai. Marilah. Angpek Hoat pergi mengikuti wanita itu menuju ke utara dan memasuki hutan di pantai Pohai. Hutan itu sunyi sekali dan tak nampak seorang pun manusia sehingga kelihatan menyeramkan sekali. Belum lama mereka memasuki hutan itu, mendadak terdengar suitan-suitan nyaring di sana sini. Suara-suara suitan itu susul-menyusul dan agaknya saling menjawab, makin lama makin dekat sehingga akhirnya terdengar di sekeliling mereka, dari depan, belakang, kanan dan kiri. Mereka telah dikepung oleh suara-suara itu. Tek Hoat bersikap waspada, akan tetapi mau siau moli tertawa-tawa saja. Lihat, betapa cepatnya mereka itu tahu akan kedatangan kita dan telah berkumpul mengurung. Bukankah berguna sekali bantuan-bantuan seperti mereka itu? Tiba-tiba terdengar seruan nyaring, berhenti kalian berdua yang berjalan dalam hutan. Kalian telah memasuki daerah kami tanpa izin. Mau siau moli dan Tek Hoat berhenti, dan wanita itu berseru nyaring, Lokwa, bukankah engkau yang bicara itu? Keluarlah, jangan main kucing-kucingan. Ucapan wanita ini diikuti suasana sunyi, agaknya semua orang yang mengurung tempat itu menjadi terkejut dan heran. Lalu terdengar seruan yang mengandung keheranan dan juga kegembiraan, laulihiyat. Bermunculanlah kini belasan orang laki-laki dari empat penjuru, berloncatan keluar dari balik-balik pohon dan semak-semak. Mereka itu rata-rata adalah laki-laki kasar dan tinggi besar, nampaknya kuat dan keras. Mereka dipimpin oleh seorang laki-laki yang usianya antara 35 tahun, bertubuh tegap dan berwajah tampan akan tetapi mukanya tertutup berwok. Lihiyat pemimpin gerombolan ini melangkah maju dan menjurah kepada Lau Heng Kui sambil tersenyum lebar. Diam-diam Ang Tek Hoat terheran-heran melihat mereka itu menyebut Lihiyat, pendekar wanita, kepada siluman kucing ini. Dia tidak tahu bahwa julukan itu hanyalah julukan yang diberikan oleh mereka yang menganggap wanita ini sebagai iblis, akan tetapi gerombolan bajak-bajak laut dari pohai yang bersarang di dalam hutan ini merupakan sahabat-sahabatnya yang tentu saja menganggapnya sebagai seorang wanita perkasa yang patut disebut Lihiyat. Lau Heng Kui menghampiri laki-laki tampan itu, kemudian mengangkat tangan kirinya dan mengusap dagu yang penuh jenggot itu. Aih, Loh Kua, hampir aku tidak dapat mengenalimu lagi. Ih, aku baru mau bicara berdua denganmu kalau kau sudah membuang semua berwokmu yang menggelikan itu katanya dengan sikap genit dan manja. Orang si Kua yang tadi disebut Loh Kua, Kua yang tua, itu tertawa dan menangkap lengan Hang Kui, ditariknya dan hendak dipeluknya wanita itu. Tetapi sambil tersenyum manja Hang Kui melepaskan dirinya dan berkata, kau cukur dulu semua berwokmu. Orang si Kua itu tertawa dan semua anak buahnya juga tertawa bergelak. Hahaha, kedatanganmu mendatangkan cahaya kegembiraan di hutan yang gelap ini, laulihiyat kata orang si Kua itu. Akan tetapi aku adalah siluman kucing, apakah kalian tidak takut Loh Hang Kui berkata sambil bertolak pinggang, senyumnya lebar dan dia kelihatan gembira sekali, merasa berada di antara teman-teman baiknya. Hidup laulihiyat. Selamat datang, mau siau mo li. Biar besok pagi aku mampus, aku rela asal semalam suntuk boleh membelai kucing. Aku pun bersedia. Riuh rendah suara mereka dan pernyataan kagum mereka dinyatakan secara terang-terangan, bahkan ada yang mengeluarkan pernyataan kasar dan tidak sopan, akan tetapi semua itu agaknya sudah biasa di antara mereka dan Loh Hang Kui juga menyambutnya dengan tersenyum saja. Akan kulihat nanti siapa di antara kalian yang patut untuk menghiburku, katanya. Tek Hoat merasa muak juga, dan diam-diam dia merasa malu juga, kenapa dia pernah merasa tertarik dan timbul dirahinya terhadap wanita ini. Padahal wanita ini benar-benar merupakan siluman yang tak tahu malu, seorang wanita yang biasa mempermainkan pria seperti kucing mempermainkan tikus lebih dulu sebelum diterkam dan dibunuhnya. Lokwa, di mana para ong ya? Pertanyaan ini membuat Tek Hoat menjadi maklum bahwa orang Syikwa ini hanya seorang bawahan saja, dan kini iblis bertina ini menanyakan para ong ya, yaitu para raja bajak. Semua sedang berada di sarang, nih hiap. Tentu mereka akan menjadi gembira sekali mendengar akan kedatanganmu. Marilah kita ke sana, ataukah kita berdua bersenang-senang dulu kata orang Syikwa itu sambil memandang dengan matu mengandung penuh gairah. Kusah, berwokmu itu menggelikan. Dan mungkin kelak kalau ada waktu bagiku, boleh kita bersenang-senang. Mari antar aku kepada para ong, ya. Tapi, dia ini orang Syikwa itu menuding ke arah Tek Hoat dengan pandang matu, tidak senang dan penuh curiga. Diam-diam Tek Hoat merasa mendongkol juga. Sejak tadi sama sekali tidak diacuhkan dan kini dicurigai. Kalau tidak ingat akan kepentingannya, tentu sekali pukul dia sudah membunuh bajak-bajak ini. Agaknya Hang Kui dapat mengerti juga akan kegemasan hati Tek Hoat dengan melihat wajah dan sinar matanya, maka dia lalu berkata, dia ini adalah sahabatku yang akan menjadi tamu agung kalian. Jangan kau main-main, Lokwa, dialah yang berjuluk si Jari Maut. Ah agaknya orang Syikwa ini sudah pernah mendengar julukan ini, maka dia memandang dengan matel, terbelalak dan mukanya berubah pucat. Maaf, kami tidak tahu, katanya. Sudahlah, mari kita jalan, kata Tek Hoat tidak sabar. Di sepanjang perjalanan memasuki hutan itu, dengan ramahnya Hang Kui bercakap-cakap dengan orang Syikwa dan beberapa orang anak buah bajak yang muda-muda, beramah-tamah dan kadang-kadang mereka berkelakar dengan omongan-omongan yang kotor sehingga Tek Hoat merasa makin muak. Tibalah mereka kini di tengah hutan yang berada di tepi-tebing yang agak tinggi. Dari sini nampak teluk toh air terbuka luas di depan. Memang tempat ini merupakan tempat yang paling indah dan juga paling tepat untuk dijadikan sarang para bajak laut itu karena dari tepi-tebing mereka dapat melihat keadaan di seluruh teluk pohai, melihat perahu-perahu yang seperti semut-semut kecil hitam di teluk itu. Dari sini mereka dapat melihat dan mengenal kapal-kapal besar yang patut mereka hadang dan mereka bajak, juga mereka dapat mengadakan pengawasan terhadap anak buah mereka. Tempat yang amat cocok untuk menjadi sarang bajak laut.